Pemirsa Bupati Kota Waringin Timur Halikinur melantik 295 pejabat di lingkup pemerintah daerah setempat. Pelantikan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi tersebut, diantaranya dilakukan terhadap 9 pejabat Eslon II, Kepala Dinas, dan Kepala Badan. Pelantikan pejabat di lingkup pemerintah Kepupaten Kota Waringin Timur tersebut dilakukan di Gedung Serba Guna Sampit pada Senin 27 Februari pagi. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah dan janji jabatan ini dipimpin oleh Bupati Halikinur. Pelantikan dilakukan terhadap 295 pejabat, mulai dari Kepala Sekolah, Puskesmas, dan Jabatan Fungsional sebanyak 74 orang. Selain itu, Jabatan Pengawas atau Eslon IV sebanyak 128 orang. Sementara Jabatan Administrasi atau Eslon III sebanyak 84 orang. Sedangkan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eslon II, yakni Kepala Dinas dan Kepala Badan, berjumlah sebanyak 9 orang. Bupati Halikinur mengatakan, mutasi hingga pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini dilakukan berdasarkan beberapa penilaian, mulai dari penilaian kinerja, promosi jabatan, hingga hasil jogfit atau uji kompetensi. Halikinur berharap, susunan pejabat baru ini dapat meningkatkan jalannya roda pemerintahan, apalagi di tengah kondisi yang belum begitu normal pasca pandemi COVID-19. Inovasi para pejabat sangat dibutuhkan. Ya tentunya kinerja, dan juga ada yang dipromosikan, ada juga yang memang sudah berakhir masa jabatan, karena ada dengan evaluasi, ada juga berasakan hasil jogfit. Jadi semua kita nilai, baik disiprimu maupun karakteristik yang bersebutan, dan harapan kita dengan kabinet yang baru ini, maka ibarat laju kapal itu lebih cepat. Karena saya katakan sering bahwa saat ini kita dalam kondisi yang tidak normal, berarti kita harus bekerja dengan maksimal, dengan inovasi-inovasi, sehingga kinerja itu bisa tercapai. Saya ucapkan selamat bagi pejabat yang baru dilantik, dan saya harapkan paling lambat tengah satu sudah sertijab masing-masing, supaya dari awal Maret sudah start sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terhadap pejabat yang saat itu dilantik, Bupati Halikinur meminta agar mereka sudah melakukan serah terima jabatan paling lambat tanggal 1 Maret mendatang, sehingga pada awal bulan depan pejabat yang bersangkutan sudah dapat fokus bekerja pada jabatan barunya.